Oke halo semuanya selamat datang di channel ini, di video kali ini mimin bakal melanjutkan pembahasan spoiler anime sangrila frontier dan di video kali ini kita bakal melanjutkan part 2 dari video sebelumnya yang dimana persiapan sandrako melawan weathermoon bersama partinya dan di video sebelumnya kita sudah lihat si sandrako berhasil meningkatkan senjatanya berkat bantuan dari face dan kali ini kita bakal lihat dimana sandrako bersama katsu melaikkan levelnya di reruntuhan ya reruntuhan ini tampak modern dalam ruangan banyak benda perterbangan yang dapat mengenai player tersebut katsu saat ini masih level 25 dan sandrako masih level 31 sandrako lega dan bisa mengeceknya saat sedang berbincang-bincang tiba-tiba ada benda seperti piramid terbang dan menyerangnya tiba-tiba musuh suppression drone berbentuk piramid tapi itu bukan masalah besar bagi katsu dengan skill rebel counter dan uppercutnya ditambah skill peningkatannya ia mampu menghajar monster tersebut katsu ini pemain yang menggunakan senjata tangan kosong guys jadi kemampuannya ia mengandalkan skill bela dirinya dan teknik penguatan salah satunya skill bernama spirit face red impact yang dimana dapat meningkatkan statistik dan kemampuannya jobnya adalah mong yang meningkatkan statistik hp dan vitality agar dapat menerima banyak serangan musuh dan dapat menghajar musuh agar mati terlebih dahulu kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke lantai atas ia melihat sebuah lubang misterius di lantai dan membuat penasaran setelah terjun terdapat area spesial bernama Light Tear Light di danau ini berdasarkan catatan ia bisa berburu Lifesite Light Serpent dan bakal memberikan banyak exp ketika mengalahkannya dengan pancingan yang diberikan oleh pen silikon atau Arthur ia bakal mencoba beberapa kali pancingan ya untuk percobaan pertama ia hanya mendapatkan ikan biasa seperti ikan salmon dan lain setelah beberapa kali percobaan akhirnya monster Serpent itu keluar kemudian sandrako meluarkan senjata baru yang sebelumnya ia juga dapat dengan pedang yang bernama Empire B Twin Blade yang Fair buatkan senjata ini yang dimana memiliki kemampuan cukup hebat di bagian elemen menghancurnya monster itu menyerang mereka dengan serangan gigitan tapi mereka berdua masih dapat menghindarinya masalahnya adalah sisik Serpent itu terbilang cukup keras tapi dengan kemampuan pedang barunya itu mampu melepaskan sisik lawan dan Katsua bertugas menyerang bagian tanpa sisik itu dan memberikan damage yang cukup banyak tapi monster itu cukup kuat dan Katsua terkena banyak damage dari Serpent itu untungnya karakternya dibuild khusus untuk menerima banyak serangan dengan peningkatan HP dan vitality yang cukup kuat kemudian akhirnya dengan serangan bersama dan counter ia mampu mengalahkan Serpent itu guys setelah itu mereka naik level dan mendapatkan banyak XP Katsua pun mendapatkan skill baru dan berencana menghubungkan ke pohon skill dan menciptakan kombo baru Sandraku yang bingung dengan istilah-istilah itu pun bertanya-tanya Katsua menjelaskan kalau semua itu sudah dijelaskan di kota pertama dan ada tutorialnya Sandraku pun sangat frustasi lantaran ia men-skip kota pertama dan langsung menuju second deal mereka pun melanjutkan perjalanan dan menyelesaikan banyak misi dan meningkatkan banyak level kali ini Sandraku levelnya adalah 42 dan Katsua level 40 Arthur yang melihatnya sangat terkejut mereka dapat meningkatkan level dengan sangat cepat di waktu yang sangat singkat juga mereka bertiga pun segera melanjutkan perjalanan untuk persiapan melawan Watermoon mereka harus bertemu NPC khusus bernama Setsuna of Farway Days mereka memasuki gua hutan prismatik dan memasuki lorong tersembunyi sebelumnya Arthur sudah mengalahkan tempat ini tapi lorong tersembunyi tersebut hanya muncul di waktu tertentu saja dan mungkin juga ini karena keberuntungan efek milik Sandraku setelah keluar dari lorong itu terdapat hamparan Higabana yang indah tiba-tiba ia melihat NPC Setsuna yang sedang duduk Sandraku dan Katsua juga sangat terkejut karena dapat melihat semacam arwah karena Setsuna ini sudah meninggal guys dan berbentuk semacam arwah ya Arthur yang melihatnya pun segera menyapanya dan memperkenalkan teman lainnya kepadanya setelah percakapan yang panjang mereka segera memulai skenario unik dari si Setsuna ini Setsuna menceritakan kalau Watermoon adalah kekasih Setsuna guys sudah sejak dulu ia mati dan jadi seperti ini walaupun Setsuna semacam arwah Sandraku dan lain bisa melihatnya di makamnya terdapat semacam penghalang dan akan bisa dilewati ketika bulan baru saja guys Setsuna mohon kepada mereka agar dapat mengalahkan Watermoon Arthur dan lainnya pun bertekad penuh pasti dapat mengalahkan si Watermoon ini guys so seperti itu untuk part 2 nya kelanjutannya seperti apa simak di video selanjutnya Oke jangan lupa subscribe and like bye bye